Bener-bener burn out yang badan aku sakit karena makan ya. Makin bangga banget tuh sama kerjaan ini tuh justru aku, kenapa aku bisa walaupun istilahnya dari tahun 2017 keseok-keseok iya. Akhirnya saya tau tujuan saya hidup di dunia ini. Kak gimana cara keselek dengan elegan? Wah saya dipratekan dong. Udah? Udah? Oke. Kamu gak sendiri diomukti disini ngobrol bareng Makan-Makan Lombok. Halo. Ini dia yang sudah mencicipi makanan-makanan di Lombok ini. Belum jeng, masih mataram aja kebanyakan. Tapi aku ngeliat kebanyakan yang di review makanan pedas ya? Kebanyakan yang jualan sekarang sih ya, kebanyakan yang jualan makanan pedas. Gak tau, pasarnya cewek-cewek gitu. Sebelah kemarin ya? Iya, sebelah itu beneran. Bisa seminggu full sebelah. Kenapa cewek suka sebelah ya? Gak tau, aku juga sepertinya orang yang bisa pedas cuma karena ya itu lah. Aku tuh kalau bahas sebelah ya, bukan sebelah gak enak ya. Aku pernah makan sebelah, cuma karena aku emang dasarnya gak doyan aroma kencur ya. Oh iya. Jadi agak aneh gitu. Tapi aku penasar, kenapa kok cewek-cewek suka sekali makan sebelah gitu. Itu juga aku heran, kenapa ya? Makanan pedas itu didantik sama ciwi-ciwi gitu ya, ngatur ciwi semua. Itu makanya, gimana hari ini udah ngonten apa hari ini? Hari ini masih libur sih kemarin, hari ini aku khususkan untuk datang kaya hari ini. Asik, tepuk tangan dulu dong. Eh, tau gak caranya tepuk tangan gimana? Gimana? Oh, udah lupa nih. Eh, salah lagi nih. Tepuk tangan gimana? Oke. Tepuk tangan. Oke. Seru rame sih nih guys. Kak Pita kayaknya emang paling cantik disini kayaknya ya. Iya kayaknya. Lagi semua soalnya. Iya soalnya. Jadi kagak nih. Iya. Eh, udah berapa lama sih ngonten? Ngonten sebenarnya kalau untuk yang video ya. Video itu saya mulai dari 2021. Awal-awal TikTok mulai hype ya. Oh iya. 2020-2021. Kalau untuk kayak misalnya bikin akunnya itu, yang makan-makan lomboknya dari tahun 2017 sih sebenarnya. Oh sebelumnya di akun pribadi? Enggak. Emang kayak biasa cewek kan suka kalau makan kemana, suka foto makanan gitu kan. Yaudah dari, kadang kalau mau hapus tuh ih sayang banget. Template ya kehidupan wanita ini ya. Yaudah gitu-gitu aja. Pokoknya sebelum makan, foto dulu baru berdoa gitu kan. Iya bener. Pokoknya foto yang cantik dulu, makannya belakangan. Iya. Yang penting update status dulu nih gitu kan. Nah dari itu deh pokoknya update status, udah simpun-simpun nih foto banyak, sayang mau di hapus. Yaudah. Bikinlah akun Instagram sendiri, yang isinya makanan. Yaudah isi galeri dah, makanan semua. Udah gitu ternyata lumayan banyak yang ngelike. Yaudah dari situ, langsung buat itu, makan-makan lombok tuh langsung buat nama itu dari tahun 2017. Itu di Instagram apa? Langsung di Instagram. Tapi aku nonton kontennya Kak Pita, itu malah justru di TikTok malah ketemunya. Iya sih. Awalnya emang karena mulai rame TikTok, TikTok tahun 2020 waktu COVID kan. Jadi kayak aku juga gak ada kerjaan apa, jadi kayak video-video lama ya aku voice over lagi, jadi aku upload lagi. Kayak gitu sih. Kalau denger ya, kalau denger Kak Pita konten ya, di video itu, itu seru. Iya. Bener. Itu speednya cepat, terus ada kalimat-kalimat yang unik. Apa itu? Ada Mirki Piu. Mirki. Mirki Tiri Piu. Mari kita review. Iya kan? Iya. Iya kan? Bener-bener. Aku stalking IG kamu. Aduh. Gak apa-apa, nanti duitnya abis tuh. Jajan terus. Jajan terus. Tapi emang bener, aku tuh juga pernah diomongin sama istri gitu ya. Iya. Pah ini Pah, kapan-kapan kamu ngonten dong sama dia gitu. Oh iya aku udah ada janji gitu. Sampai semalam, eh semalam apa dua hari lalu ya, dia niti pertanyaan. Oh iya? Iya. Jadi pertanyaan yang sekarang bakal muncul itu adalah pertanyaan-pertanyaan istriku. Waduh ini ujian apa-apa deh. Tapi seru ya, apa sih enaknya dari ngonten itu? Enaknya udah banyak yang tau sih ya, dapet makan gratis. Kebanyakan ya, terbongkar di sini ya. Belak-belakan, karena kebanyakan kita tuh diinvite sama resto-resto, misalnya yang baru buka, atau teman-teman UKM yang baru buka usaha, untuk promosi-promosi ya itu. Enaknya kita dapet makan gratis, dan dapet fee juga. Nah itu lah jaman itu. Bahasa kasarnya gitu ya. Iya, iya, iya. Itu gimana? Itu gimana sistemnya? Berarti ini sistem ngonten yang kapita kerjaan itu by order dong? Kebanyakan sih, untuk sekarang ini banyakan by order. Tapi kayak dulu-dulu sih memang, kayak lagi gimana kemana, nyobain, videoin, random aja sih gitu. Tapi kalau untuk akhir-akhir ini kebanyakan by order, karena emang banyak banget ya, teman-teman UKM sekarang bikin usaha, jadi kebanyakan emang by order. Oke, itu memang langsung nge-DM kapita berarti ya? langsung nge-DM. Itu gimana? Ngurusin sendiri atau memang ada timnya? Kalau aku sih masih sendiri, semua sendiri. Oh oke. Ya dari mulai nge-take video visitnya, kelilingnya, voice over, nge-editnya masih semua sendiri, nge-endel untuk manajemennya, masih sendiri sih. Kebetulan. Kebetulan itu barusan yang ngomong itu editor kita. Oh iya. Dia butuh sampingnya untuk BNK katanya. Boleh, boleh. Kalau gitu aku naikin red card. Gimana, gimana? Oh iya Mas Andi juga. Gimana? Mas Andi mau jadi asisten ini? Videografernya? Videografernya. Oh MC. Bantuin makan aja gak sih? Kenapa ya? Kalian kalau tamunya cewek, kalian semangat semua ya? Kemarin hampir semua tamunya cowok kita semua ya? Sepi, bener. Oh enggak juga ah. Romeko. Aku nonton lho, aku ngepoin lho. Aku nge-re, youtube lho. Oh, kasih. Senang deh rasanya ada yang nonton. Nonton lho. Oke. Ini, aku pakai, aku dari kapita ngonten itu ya, itu emang ada kapita berdasarkan, apa sih namanya, kreatifitasnya sendiri, atau emang ada yang dilihat sih, oke gini nih, ngonten-ngonten kuliner gitu? Gimana ya? ya itu aja, jalan aja gitu, misalnya kayak yang, aku juga bingung sih gimana, pokoknya kayak seneng aja nge-videoin-videoin kayak begitu ya, terus ngalir aja untuk, kadang jalan-jalan juga ada sih, cuma kebanyakan emang kuliner, terus algoritma sosial media aku juga udah ngebaca, aku kebanyakan main di kuliner, jadi aku terusin yang kuliner gitu sih. Kuliner itu ya, iya, iya, iya. Sesuai dengan kebisaan aku aja udah gitu. Iya, iya, iya. Itu dipelajarin banget gak sih algoritma itu? Kalau untuk sekarang-sekarang nih, iya. Soalnya kan kita banyak kerja sama ya, semua orang. Oh oke. Nah itu juga banyak banget ditanyain sama kayak, untuk yang manajer, yang nyari-nyari QOL-nya itu, ya untuk yang insight kita tuh emang kayak dipertanyakan banget, jadi kalau untuk kayak mulai konten yang harus dibuat semenarik apa, terus jam posting apa, kita pelajari banget gitu. Nah itu. Untuk naikin engagement kita juga, untuk apa sih, kepercayaan brand sama. Kepercayaan klien. Iya benar. Karena biasanya kalau klien tuh ngeliatnya statistik biasanya. Iya benar. Nah itu dia. Namanya kayak benar-benar harus pelajarin itu gitu, gak cuma asal bikin video upload, bikin video upload gitu, enggak kebanyakan sih gitu. Aku tuh sekarang tuh lagi mencari celahnya. Kadang-kadang susah, kadang-kadang susah, kadang-kadang ketemu enak. Kadang-kadang aku tuh sering kalau misalnya nge-upload ya, di jam yang sama kadang-kadang suka gak naik. Sama, iya gitu. Makanya aku paling random gitu, kadang nge-upload di jam, apa ya, kayak mancing aja gitu. Konten-konten yang aku random buat gitu, bukan yang by order. Jadi konten-konten yang random, aku naikin di jam-jam random juga. Jadi aku mau tau tuh, dimana jam-jam rame, nanti baru kebaca. Kadang di hari yang beda, itunya juga beda. Jam untuk kitunya juga beda. Jam uploadnya beda kadang. Weekend biasanya gak bisa, kalau aku malam tuh jarang. Paling pagi, orang masih di rumah mungkin ya, belum banyak keluar, jadi masih scroll-scroll sosmed, udah uploadnya pagi. Kalau untuk hari weekday, itu gak bisa, kalau aku siang upload, biasanya malam, atau jam 9 malam kadang malah gitu. Oh iya bener, kemarin aku waktu pas nge-upload, tadi aku nge-upload, nge-uploadnya siang, iya gak dapet. Iya, biasanya gitu. Biasanya itu di jam-jam, mau maghrib. Oh iya, jam 6 biasa. Jam 6, jam 9, itu tinggi-tingginya kita. Itu tinggi-tingginya. Benar, benar. Makanya gitu, jadi kayak kita, walaupun kita bikin video yang, keliatannya ngasal ya, tapi kita pelajarin untuk nge-upload gitu, biar rame itu gimana, soalnya kan kadang, kita juga beban batin sih gak, kalau misalnya, udah kerja sama, terus viewer sedikit kan, aduh gimana ya gitu. Beda kalau misalnya, kita emang pure untuk konten sendiri aja gitu ya. Iya, benar. Mau naik juga terserah, mungkin gak terserah gitu ya. Benar, jadi ya, itulah konten random itu tetap ada, tapi kalau untuk, apa ya, untuk mancing-mancing, inside kita lah, untuk mancing, apa namanya, mau lihat viewers kita tuh, banyak dimana, atau kayak gitu lah. Sehari berapa sih, biasanya konten? Sehari maksimal dua sih, aku batasin. Dua kali makan? Iya. Pokoknya aku jarang makan di rumah, pokoknya kan makan di luar. Enak nih. Jarang masak makanya. Ini kalau orang bilang ya, ini apa namanya, kualinya digantung. Iya benar. Gantung kuali nih, makanya di luar mulu soalnya. Benar, kadang orang rumah juga aku bawain, misalnya kan kadang, satu restoran tuh gak cuma satu makanan kan. Oh iya. Banyak, jadi kayak yaudah, gak usah memasak, nanti aku bawain gitu. Iya enak. Mau dong jadi adiknya. Dibangin makanan terus. Itu berarti, berarti kalau misalnya review, gak hanya satu makanan itu, misalnya mesen satu, misalnya mesen order gitu, berarti semua menu-nya dicobain gitu? Enggak sih, mereka kayak ngeluarin menu yang recommended, menurut mereka aja gitu. Tapi aku biasanya, kasih maksimal menu yang boleh dikeluarin itu kayak, misalnya maksimal cuma lima makanan, biar fokus nanti. Kalau terlalu banyak, aku gak akan fokus untuk review, untuk yang recommended itu yang mana, misalnya gak terlalu fokus. Ini kan udah banyak ya, aku lihat terakhir, bentar, aku sambil ngecek, aduh loh bed lagi. Ada yang punya type C gak sih? Aku ada sih. Type C aku rusak. Type C aku rusak. Mana dia nih? Aku cek konten. Sebanyak ini, itu udah seribuan loh postingannya. Ini masih sedikit mas. Ah serius? Teman-teman yang lain udah banyak lagi. Emang itu kan makanan semua kan? Iya. Iya. Teman-teman yang lain lebih banyak lagi. Aku masih sedikit. Masih baru loh seribu. Teman-teman yang lain udah seribu, hampir dua ribuan kadang-kadang ada. Pernah gak sih ngerasa gimana gitu di makanan gitu? Gimana maksudnya? Iya maksudnya dalam arti gini, udah capek banget gitu. Cuma karena by order, yaudah terpaksa. Eh bukan terpaksa sih ya, maksudnya profesional. Ya profesional gitu. Oh pernah aku kayak burn out itu, bener-bener burn out yang badan aku sakit. Karena makan ya. Karena aku kayak beneran, istilahnya kalau untuk review kan beneran kita cobain gitu. Ya walaupun sesuap dua suap, cuma kan random banget nih dari yang pedas, dari yang gorengan, dari yang berlemak, dari segala macem kan makanan. Itu burn out badan aku tuh sakit. Sampai pagi-pagi tuh kesemutan tangan aku full. Jadi kayak yang aku butuh istirahat hampir dua minggu. Dari situ kayak yang mau profesional pun kayak udah gak bisa. Badanku tuh udah protes kayaknya ya. Jadi kayak ya diatur jadwal lagi sih kayak gitu. Pernah burn out ya istirahatnya begitu aja. Itu gimana lagi? Bangun, kalau kita misalnya bicara soal algoritma ya, Kak Pita ya. Kan seminggu nih jeda. Untuk itu naik lagi gak di konten berikutnya? Itu kan agak susah kalau ya. Iya sih. Makanya aku kebanyakan nyetok. Dari random-random itu itulah jadi stok aku untuk biar tetep ada uploadan. Jadi walaupun badan tiduran nih, tetep editan jalan gitu. Walaupun random-random ya minimal foto ada gitu. Kita bikin karusel yang slide-slide gitu. Tetep ada upload lah pokoknya gitu. Ya mungkin tetep ada gitu ya. Biar gak medsos gue gak kosong-kosong banget gitu ya. Tetep jaga pamor lah. Kalau orang timur bilang ya, orang ND bilang itu jaga wakanua. jaga nama kampung. Oh iya bener. Iya bener. Jaga pamor. Jaga pamor, jaga nama kampung gitu. Jangan sampai jatuh-jatuh banget gitu. Lupa gitu. Media sosial itu kan ibaratnya telase soalnya. Bener. Jadi kita harus masukin terus-terusan nih. Kasih asupan lah gitu ya. Kasih masuk makanan. Asupan gizi. Kasih meledangan pokoknya ya. Iya. Tapi aslinya Kak Pita orang mana sih? Aku tuh campuran sebenarnya. Apa? Bapak aku tuh Jawa. Ibu aku Sunda. Oke. Terus ya aku gedenya disini. Dulu kecilnya pernah di Surabaya. Tapi gedenya disini. Jawanya mana? Jawanya Malang. Oh Malang. Arema tadi? Iya. Oh oyi. Oyi saham. Oyi saham. Ada persbaya tuh di belakang. Aduh. Bonek apa? Iya ada bonek di belakang. Gak ada pencari internal ya. Tolong jangan dikosankan. Oh Malang. Iya. Kebetulan Bapak Malang. Oh Bapak Malang. Malangnya mana? Malangnya kalau kakek sih 262 tapi ada rumah di Karangploso. Oh oke. Aku dulu pernah di Malang sih. Oh di mana? Di Kalpataru. Oh Kalpataru. Kenapa? Aku di Kalpataru. Gak nanya mas. Gak nanya mas. Mohon maaf ya. Mohon melintang anda. Iya aku di Kalpataru. Aku di Kalpataru. Iya deket Suhat gitu lah pokoknya ya. Tempat aku sepedahan dulu disitu. Tempat anak hitsnya Malang. Oh iya dong. Zaman itu. Suhat Kalpataru. Iya. Sama ini dulu. Budeku tuh di Blimbing. Oh di Blimbing. Iya deket-deket disitulah. Deket lah. Lurus aja lah pokoknya jalannya gitu. Cuma aku waktu itu gak lama sih. Karena dulu niatnya kuliah. Cuma ujung-ujungnya main. Dia sudah pulang. Eh pulang. Jadi gak jadi kuliah. Gak jadi kuliah. Cuma wampir depan gerbangnya ya. Iya. Cuma daftar aja terus lupa. Lupa kalau daftar. Lupa loh. Udah daftar ternyata. Tapi backgroundnya ada ini gak? Maksudnya ada tentang kuliner gak sih? Atau apa? Latar belakang pendidikan kayak apa gitu. Pendidikan aku tuh di teknik sipil sebenarnya. Jadi agak jauh ya. Jauh ya? Ya agak jauh sebenarnya. Ya itu karena cuma hobi doang sih. Kalau untuk basic emang aku di teknik sipil. Lalu juga pernah kerjanya di teknik sipil. Tiba-tiba ujung-ujung aja gitu. Karena foto-foto begitu eh ada yang akhirnya keterusan gitu dari hobi. Jadi keterusan. Jadi kerjaan beneran sekarang. Karena enak ya udah gitu. Menghasilkan duit ya. Sekarang dijaga gak sih jumlah makanan yang dikonsumsi? Sangat dijaga sih sebenarnya kalau sekarang ya. Karena kayak udah berasa banget. Dari mulai berat badan naiknya jauh. Terus ke kesehatan juga agak kurang sih. Berarti berasa ya? Berasa banget. Seminggu berapa? Seminggu itu maksimal sehari satu deh gitu. Sehari satu terus untuk weekend aku jeda dari hari Jumat. Jumat satu minggu itu kosong. Jadi kayak ada hari kerjanya aja deh hari Senin sampai hari Kamis gitu. Senin sampai Kamis, Senin selesai rebu. Kamis sempat harian berarti ya? Iya gitu. Jadi karena kalau nanti kan ngedit lagi untuk uploadnya juga. Jadi kita kasih jeda gitu. Kalian kelilingnya juga lumayan. Makannya juga lumayan gitu. Jadi kayak kasian ke badan aja. Iya karena kayak kalau misalnya gini. Ada siapa Tan Boykun ya? Iya. Tapi kalau Tan Boykun kan dibarengin sama olahraga ya? Iya nah itu. Aku jeleknya aku tuh mager untuk olahraga gitu. Jadi kayak yang apa ya kan aku sudah jadi ibu-ibu juga. Jadi kalau begitu bangun misalnya kalau ada visit ya kita kelarin urusan rumah. Visit keluar. Bulang kadang udah sore kita ngedit sambil ngurus rumah juga. Udah kayak udah capek gitu. Jadi ya mau untuk olahraga cari alasan males gitu. Banyak kan cari alasan karena males gitu. Ah malas udah capek nih. Ah besok aja olahraganya. Iya udah capek ah udah keliling gitu. Larangnya mulai besok. Besoknya besok lagi. Iya tapi sekarang gak jadi-jadi gitu. Iya. Aku tuh bukan kasian sih ya. Tapi karena memang kalau Tan Boykun kan karena dia memang benar-benar menjaga ya. Aku pernah dengar di salah satu di Dekor Buzar kalau gak salah. Di podcastnya siapa gitu ya. Dia tuh bangun subuh. Bangun subuh. Sebelum dia sholat subuh tuh dia lari dulu. Kalau gak salah ya. Sebelum atau sudah dia lari dulu. Lari dulu itu lari tuh sekenceng-kencengnya. Secapek-capeknya. Setelah itu sholat subuh ya. Habis itu dia istirahat gitu. Tidak mengkonsumsi apa-apa. Nanti dia hanya makan pas di saat ngonten itu. Dia kayak ada intermittent fasting. Iya betul. Intermittent fasting. Jadi pas jendela makannya itu pas dia lagi ngonten itu. Jadi bisa bar-barnya itu karena itu ya. Iya. Makanya kalau kita ngeliat kan. Iya. Allah wakbar. Makanya. Udah badannya bisa kejaga tapi makannya ampun. Iya. Aku iri. Aku makan 4 kali sehari aja udah langsung gemblos. Aku baru ngicip aja udah. Kayak berasa naik. Sekilo. Sekilo. Baru ngicip doang. Iya. Tapi kalau misalnya dari makanan gitu ya. Dari makanan yang di ini. Sebenarnya punya makanan favorit gak sih? Makanan yang paling disuka gak sih? Aku ada sih kayak. Aku justru suka tuh makanan yang kayak Chinese food. Yang comfort food gitu aja sih. Justru yang kalau yang pedes-pedes aku gak bisa sama sekali. Tapi sebelak dimakan gimana sih? Kan by earth. Oh iya bener. Gak apa-apa perut agam lilit yang penting ada cuanya. Iya betul. Bener. Jaman sekarang kita mau cucian. Gak apa-apa. Ya paling capek sebentar aja. Ya udah kebanyakan itu malah justru yang comfort food gitu. Yang kayak modelannya nasi goreng. Bami. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Yang nyaman-nyaman di perut lah. Karena aku juga punya asam lambung. Eh pokoknya banyak nih penyakit semenjak jajan-jajan sembarang. Yaudah asam lambung. Penyakitnya ada geng sih. Iya. Tapi pernah gak ngerasa begitu? Pernah ya? Oh tadi kan udah dia pernah ya. Oh sering banget. Itu ngatasnya gimana sih? Pernah gak sih nolak orderan kayak gitu? Pernah. Pernah kalau kayak yang udah apa ya. Jenis makanannya yang udah kayak berlebihan pedesnya. Terus kayak misalnya jenisnya sama-sama aja. Tapi kayak gak ada yang bisa dijual gitu. Jadi bukan gak mau ngebantu ya misalnya teman-teman yang UMKM. Cuma kayak yang apa ya. Kayak sama aja gitu. Kayak ini jualannya sama aja. Tapi gak ada nilai jual lebih. Selain itu juga aku kan kalau ngeliat apa namanya teman-temannya UMKM yang minta tolong. Aku lihat konsistensinya di jualan. Kadang ada yang gak konsisten jualan. Kadang aku lihat postingannya kan. Kalau mereka konsisten tuh posting dari story atau apa aku mau bantu. Tapi kalau yang kayak bukanya kayak Senin Kemis. Terus kadang-kadang buka open order misalnya. Terus besoknya kayak udah gak ada lagi. Ya aku biasanya gak terima. Maksudnya nanti aku juga yang kena. Oh bener. Bener. Nanti kayak misalnya aku udah promosiin nih. Terus mereka gak konsisten untuk jualan. Aku juga kena. Mbak kok promosi tapi jualannya kok gak buka ya. Kayak gitu. Aku sering banget tempat begitu. Nah itu biasanya aku kayak. Apa ya. Makanya kalau mereka teman-teman apa ya. Nguhubungin aku. Aku kepoin dulu IG-nya. Mereka itu aktif apa atau enggak. Itu jadi pertimbangan aku juga sih kalau untuk terima. Oh berarti pernah dapet kritik-kritik begitu juga ya. Oh sering banget. Itu kayak gimana kritiknya? Mulai dari dikatain tukang boong. Hah serius? Iya. Kalau apa sih. Ah gak enak nih makanannya kok gitu. Kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau untuk aku ya. Makanan yang walaupun itu by order. Kalau untuk makanan sih aku gak pernah zong. Cuma mungkin kan beda-beda selera lah. Ah iya. Nah mas Dio nih kalau misalnya aku nge-review ternyata gak sesuai selera. Mungkin kan begitulah ya. Mas Dio. Ah enggak ah gak enak ah kok katanya enak ya. Sering lah dapet kritikan kayak begitu. Kayak DM-DM. Mbak kok gak cocok apa ya gak sesuai ya. Kok gak enak ya. Kalau kayak gitu. Itu tuh banyak banget. Sampai ah mbak kalau nge-review tuh yang jujur dong. Kayak gitu. Sering banget gitu. Tapi kan kayak ya balik lagi. Kita kan niatnya untuk promosi temen-temen nih. Kalau ada yang cocok ya silahkan. Kalau istilahnya temen-temen dinaikin dulu. Yang mau coba silahkan. Yang enggak juga enggak. Kalau coba ternyata gak cocok ya udah gitu kan. Itu masih bisa dimakan gitu kan. Gak yang sampai kebuang banget. Ya pengalaman aja deh kayak gitu. Itu sih aku. Tapi ya beda-beda orang sih kali ya. Berarti sebenarnya yang dipermasalahkan tuh sebenarnya selera sebenarnya ya. Iya sih. Cuma takutnya nanti itu dia. Dibilang overclaim lah apa. Makanya aku jarang banget ngomongin rasa. Paling ngomongin bentukan porsi. Bentukannya kayak gini. Rasanya tuh ada yang asin manis apa. Yang campuran kayak gitu aja sih. Enggak yang enak banget apa gimana banget. Aku jarang nyampein itu sekarang. Karena kayak yang takut overclaim temen-temen juga jadi kurang suka gitu. Gimana dikatain gak jujur. Soalnya kalau rasa itu ya. Aku tuh suka selera. Selera bukan rasa ya. Selera tuh hal yang. Kenapa sih orang sering sekali memperdebatkan tentang selera. Padahal kan itu. Apa istilahnya. Selera orang kan masing-masing gitu ya. Iya. Hal-hal yang ibaratnya gini nih. Hal-hal hilafiah diperdebatkan. Iya. Bahasa agama. Wah ini biasanya pernah omongan laki-laki di jam 4 pagi nih. Iya biasa. Jadi kalau ada pertajangan ngapain sih laki-laki kalau nongkrong lama-lama gitu. Kita tuh bahasanya teori fisika. Teori Big Bang. Big Bang iya. Agama. Bumi datar dan bulat dan bulat. Itu sebenarnya. Kalau dia bilang, wah dia bahasnya. Bohong. Kami tuh pembahasannya ilmiah. Oh iya. Dari ujung A sama ujung Z ya. Iya. Dibahas semua. Iya. Kalau trik misalnya kalau nge-review tuh. Berarti kayak tadi ya. Review-nya Kapita itu lebih ke tampilan. Detail sih sebenarnya. Detail makanannya kayak gimana gitu. Karena aku gak bisa lucu ya. Eh tapi lucu loh. Iya. Serius lucu. Aku masih jayu sebenarnya itu. Enggak kayak. Ya kemarin ada yang kayaknya dua beberapa hari lalu tuh. Yang bahasa Sunda. Ada Sasaknya. Oh iya. Ada Jawanya kan. Iya kan. Itu kayak udah buntu banget. Apa ya yang menarik lagi ya. Kayak gitu. Jadi kayak apa yang bisa bikin orang kayak. Ah oke nih kontennya gitu. Kadang ya selip-selipin gitu aja lah. Oh berarti pernah ngerasa stuck itu pernah ya. Oh sering banget. Apalagi sekarang. Aku tuh kan suka apa ya. Perhatiin teman-teman yang lain. Terus ah ini keren nih buat begini. Tapi kalau aku ikutin nanti dibilang plagiat. Sering loh aku dibilang begitu juga. Sering juga iya. Sampai dia bilang. Oh pake bahasa Sasak banyak plagiat gak cocok. Gitu. Banyak banget netizen. Eh siapa itu? Unik-unik netizennya. Apalagi di TikTok. Oh TikTok itu barbar omongannya. Bener. Pokoknya macem-macem deh ngomongan netizen. Netizen TikTok itu jempolnya gak di filter. Gas aja. Gas aja. Aku juga ada beberapa konten yang beberapa. Aku kan kalau konten kan paling tentang dunia siaran ya. Iya. Itu ada aja pertanyaan yang aneh-aneh. Iya. Iya. Kayak misalnya buka siaran dari pukul 5 sampai pukul 24. Ada yang jawab tuh. Gak ada pukul 24. Yang ada pukul 00. Kayak gitu. Gitu-gitu dia ngomongin ya. Keheran. Keheran kenapa sih? Gak tau. Ada masalah hidup apa kalian. Iya. Anda gabut. Hei. Kenapa gitu kan. Kenapa? Mesti gitu. Barbar masyarakat-bar masyarakat di TikTok itu. Tapi. Kalau TikTok lumayan ya TikTok ya. Cepat untuk FVP nya ya. Benar. Ngejangkau nya lebih banyak juga daripada Instagram. Biasanya kalau Instagram kan ya followers-followers ya. Cuma emang sekarang mirip-mirip sih sistemnya kayak TikTok. Cuma emang TikTok tuh kayak lebih ngejangkau nya lebih jauh juga. Pernah live-live gitu gak? Oh sering banget. Jualan juga. Oh jualan juga. Cari cuan dimana-mana. Guys jangan lupa kan jangkau nya disini. Gitu. Iya sih sambil makan, sambil jajan yaudah. Kan jangkau nya disitu. Oke aku kayaknya haus nih ya. Tadi sebenarnya aku bilang di menit 40 air minum. Cuma karena aku haus. Mas lempar dong. Lempar aja lempar aja. Lempar aja lempar aja. Lempar. Hop. Oke lagi. Hop. Wih itu depan dari mana? Tolong di edit yang baik ya. Pasti zoom zoom zoom. Kemarin saya kan udah kode. Zoom zoom zoom. Gak ada di zoom sama editornya. Iya gimana sih silahkan. Diminum dulu. Terima kasih. Ini menarik nih aku. Suka nih. Istriku sering nonton soalnya. Waduh terima kasih loh istrinya Mas Dio. Lucu gitu. Ada beberapa kayak. Siapa lagi yang tadi? Uco. Iya itu seru banget. Dia lagi naik. Sering tuh muncul di FVP tuh. Oh itu emang lagi naik. Daun banget sekarang. Aku permisi minum juga. Tetangganya itu. Mas Dika. Hah? Iya. Orang lo tim. Orang lo tim. Iya orang lo tim. Oh. Kenapa Dika gak buat begitu ya Dika ya? Iya. Dika malah ngomong siaran disini tadi. Maruimu. Iya. 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 Aku tuh pernah juga sebenarnya membuat konten-konten gitu ya. Iya. 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 Kenapa laki-laki ya? Kalau abis makan tuh agak blow on. Agak bengong dulu gitu. Agak kurang kreatif. Laki-laki tuh abis makan tuh. Hah malas nih mau ngedit nih. Oke. Apa sih yang menarik dari apa namanya? Selama ngomong kontennya. Ada pengalaman menarik gak sih? Pengalaman menarik banyak sih. Banyak ketemu-ketemu orang. Owner-owner yang baik-baik banget. Selain itu kayak apa ya. Untuk kalau pengalaman yang unik banget sih gak ada. Rata-rata ya akhirnya punya temen-temen owner-owner baru. Link baru gitu kan. Jadi untuk cari kerjaan baru lumayan. Ayo dong. Owner lagi gitu. Iya. Nah gitu. Paling pernah tuh. Waktu itu. Aku kayak di undang visit. Undang visit Resto. Tapi ternyata itu. Ownernya kayak belum siap jualan. Jadi kayak misalnya dia tuh mau buka hari Senin. Minta buka hari Senin. Mbak bisa gak dateng hari Sabtu. Soalnya saya hari Senin mau grand opening nih gitu. Oh yaudah aku hari Sabtu tuh berangkat kesana. Aku pikir kalau pokoknya aku udah undang aku tuh yaudah tempat sudah siap. SOP sudah siap. Terus pokoknya udah rapi deh. Untuk biar aku bisa take video Ambience Restonya tuh seperti apa gitu. Ternyata begitu sampai sana. Itu ruko masih kosong melompong. Terus belum disekat apapun. Dan itu baru selesai kayak Yassinan. Misalnya kayak orang apa ya baru buka mau buka Yassinan. Ya syukuran gitu ya. Aduh syukuran dulu. Syukuran dulu ya. Nah itu masih ada keluarga besarnya syukuran. Terus aku diundang untuk review. Aku bingung. Itu udah meja belum ada. Meja tuh masih dipojokin jadi satu tempat. Ditumpuk jadi satu tempat. Kompornya masih di tengah-tengah dengan panci yang besar. Etalesnya juga masih di tengah-tengah. Keluarganya masih ngumpul di semua disana. Ya aku bingung ya Allah. Mbak saya gimana ini reviewnya. Kayak gitu. Yang mbak yang penting makanan aja. Ah gak bisa. Kalau gitu akhirnya aku tolak deh. Karena kayak gitu. Jadi kayak yang ternyata ada juga ya. Yang gitu kayak buru-buru banget. Tapi ternyata belum siap kayak gitu sih. Itu aja sih yang lucu. Ya apa yang mau diambil ya. Kalau misalnya kayak Kak Pita kan selain makanan kan. View tempatnya gitu kan. Iya betul suasana tempatnya. Biar orang ada nih menarik kesana. Oh iya enak nih tempatnya kalau buat nongkrong. Atau apa kan. Biasanya juga orang kayak untuk makanan aja. Agak gimana. Zaman sekarang kan. Banyak kan yang suka datengin tempat visit-visit gitu. Apalagi masa di TikTok. Itu emang agak lebih cerewet kan. Iya. Makanya jadi kalau untuk hal-hal yang kayak begitu tuh. Juga dilihat juga. Makanya. Wah itu kayak yang baru pertama kali ngalamin kayak gitu. Terus yang wah ini kok gitu. Lucu juga sih kayak yang belum siap. Terus masih ini sebenarnya saya diundang untuk syukuran atau diundang untuk itu. Iya sih sebenarnya mungkin. Kayaknya diundang syukuran nih kayaknya. Iya makanya. Tapi masih berhubungan baik sih sekarang. Oh masih. Tapi akhirnya pada akhirnya yang keduanya bisa berhasil gak? Iya masih. Akhirnya bisa gitu. Setelah mbak rapiin dulu deh gitu. Besok baru undangan saya lagi ya udah datengnya setelah udah rapi berbentuk resto beneran gitu. Soalnya kalau bisnis FNB. Iya. Kalau aku pernah denger siapa ya? Aku lupa ya. Bisnis FNB itu yang diperhatikan itu tiga. Rasa, telinga, sama mata. Iya betul. Karena kalau rasa kayaknya hampir semua sama. Hanya mungkin orang-orang yang ekspert di bidangnya untuk mengolah makanan yang enak berbeda sama yang lain ya. Iya betul. Kemudian telinga, kenyamanan. Musiknya bising kah atau enggak gitu. Dari lokasinya juga mungkin kan. Jalan terlalu bising juga. Iya. Orang nyaman. Sama mata. Mata tuh visualnya. Iya benar. Makanya kenapa aku kalau video lebih mendetailkan sama, lebih fokus sama detail-detail makanan ya. Karena dari situ orang kok jadi penasarannya dari visual si makanan gitu. Pernah dapet ini enggak? Apa? Pernah ngerasa gini enggak? Aduh ini makanannya biasa aja. Pernah enggak? Diyomongin enggak ya? Tapi enggak usah nyebut, enggak usah disebut gitu. Enggak usah disebut. Kalau enggak usah disebut kan aman kan ya? Iya ada aja sih, pasti ada. Cuma kayak biasanya kalau untuk makanan yang kayak begitu, aku lebih ngebahas makanan yang menurut aku lebih enak daripada makanan yang lainnya gitu. Bisa satu meja, oh ini ternyata lebih enak. Nah itu aku ngebahas yang itunya. Yang lainnya enggak aku terlalu bahas. Paling aku ngebahas porsinya, harganya mungkin, atau tempatnya yang enak. Jadi aku enggak terlalu ngebahas rasanya. Kayak gitu aja. Paling aku alihin kemana aja gitu. Oke oke oke. Apa sih kalau misalnya orang review makanan tuh yang paling penting diperhatikan? Kalau, nah aku gimana ya modelnya ya? Dan ini dari kapita aja deh misalnya. Enggak usah disamaratakan ya. Iya. Kalau aku sih lebih ke itunya, presentasi. Mulai dari presentasi dulu kan. Kalau rasa, aku paling rekomen apa ya, misalnya kalau aku bagi tiga katan, ya bener kayak tiga kelompok. Kalau yang oke itu ya udah biasa aja. Kalau yang oke banget itu masih oke. Kalau udah endus banget, baru beneran enak nih makanannya gitu. Ada istilah-istilah sendiri ya, ada kategori sendiri ya. Jadi kayak itulah yang apa namanya. Jadi apa ya, kata-kata tersirat dari konten aku. Kalau untuk kategoriin makanan tuh rasanya gimana. Tapi kalau aku tuh lebih mentingin kayak mulai dari rasa juga yang pasti. Rasa yang pasti. Makanya aku kayak kalau misalnya ketemu makanan enak banget, pasti aku kayak ngebu-gebu ini endus banget langsung di depan tuh udah enak banget gitu. Kalau follower selama aku udah hafal deh. Pokoknya kalau udah bilang enak banget atau endus banget di awal tuh udah. Ini beneran enak nih. Oh ini beneran ini. Kalau yang cuma istilahnya, wah harganya enak nih. Kok menemu harga yang kayak gini ya kayak gitu ya. Itu itulah apa namanya, masih yang aman aja gitu. Bukan yang gimana banget. Aku rasa tetep itu wajib sama presentasi gitu aja sih. Presentasi itu kayak wajib. Soalnya zaman sekarang kalau dilihatnya, oh kurang rapi nih, kurang menarik. Jadi orang juga gak terlalu gimana banget nonton konten kita. Bener-bener. Karena memang sangat mempengaruhi ya. Rupa mau dia makanan enak apa gitu. Kalau dia looksnya agak kureng gitu ya. Iya bener. Kita juga, ah apa sih ini. Jadi hooks di depan tuh yang bener-bener presentasiin bentukannya dulu nih. Oh iya bener. Makanan juga butuh hooks. Iya. Iya. Bener. Mana? Eh, editor. Hooks aja dong. Mana sih editor. Makanya hooks itu, makanya kenapa aku lebih penampilan dulu nih. Karena hooks di depan itu buat menarik orang nonton sampai akhir. Oke. Apa yang membedakan kontennya Kak Pita sama konten-konten lain? Kan banyak ya, maksudnya yang buat orang menarik gitu. Selain ini, aku tuh menariknya tuh di Kak Pita ya. Ini langsung nih aku ngomong nih. Iya, nah ini aku butuh. Dari speed dan gaya bahasanya voiceovernya Kak Pita. Oh iya. Iya. Apa bedanya? Menarik aja gitu bikin betah. Oh gitu. Aku kalau untuk deskripsi diri aku, branding aku, personal branding aku kayak gimana, aku gak ngerti. Nah tapi aku ngeliatnya di situ. Oh iya. Iya, di suara, di speednya, suara sama unik. Uniknya. Uniknya gimana tuh? Ya apa ya, aku mau jelasin juga uniknya gimana ya. Ya unik gitu ya. Gitu, ya kayak, kalau misalnya kayak Uco kan pake bahasa Sasak ya. Benar. Apalagi kalau di TikTok nih, gak tau, ngerasa gak sih di TikTok banyak konten kreator-konten kreator dari Lombok yang mulai muncul. Oh banyak banget sekarang. Dengan gaya bahasa Sasak mix ya. Iya benar. Kalau misalnya Uco kan dia reviewnya pake gaya bahasa mix Sasak Indonesia. Iya. Iya kan. Nah kalau Kapita tuh beda, beda. Bedanya gimana ya? Tapi bedalah kalau aku. Ya aku pun suka bingung ngeliatin, personal brandingnya gimana sih apa yang unik gak tau. Pokoknya jalan aja udah begitu. Natural aja sebenarnya ya jadi diri sendiri ya. Natural aja, kayak apa yang mau diomongin ya udah diomongin. Terus misalnya kayak yaudah gitu aja, apa ini rasanya begini, begini, begini. Kalau lagi pengen apa ya. Itu pun kalau misalnya ada omongan-omongan yang agak gimana gitu, yang spontan aja. Kayak yang ah misalnya begini, ah iya masa begini. Kayak ngecandain diri sendiri, kayak gitu aja. Nah itu. Jadi kayak kita asik sendiri tapi, ya tapi asik gitu lucu, seru aja kita. Kayak jayus gitu nih pokoknya. Bawa asik sendiri tau ya asik apa gak gak. Asik asik asik. Kalau gak percaya teman, hampir soalnya ngomong. Kalau gak percaya teman ngobrol. Aku tau nih kayaknya. Kalau gak percaya teman ngobrol, kamu langsung buka aja Instagramnya Makan-Makan Lombok. Kalau liat seru tuh. Apa namanya, dari tampilan makanan juga makanya, ayo kita cari kesana gitu. Pasti istri sering ngajakin gitu. Alhamdulillah. Karena banyakkan viral juga sih. Pernah gak sih dapet gini, dapet ibaratnya dapet ucapan terima kasih dari owner. Karena setelah ini, langsung, wah makasih ya Kapita, ini jadi rame nih setelah muncul di ini. Itu hal yang paling apa ya, kayak bikin bangga banget tuh. Sama kerjaan ini tuh justru aku, kenapa aku bisa, walaupun istilahnya dari tahun 2017, ke seok-seok, iya, tapi karena omongan-omongan owner-owner yang kayak gitu tuh, yang kayak, oh iya-iya ternyata saya berguna loh untuk orang lain. Berat banget gitu. Akhirnya saya tau tujuan saya hidup di dunia ini. Itu tuh, orang-orang anak-anak quarter life crisis tuh kayak gitu tuh. Mempertanyakan hidupnya, apa nih tujuan hidup saya. Saya ini millennial, saya udah mulai masuk ke Gen Z gitu, jadi mental saya reda-reda. Agak-agak gimana gitu ya. Iya, makanya. Makanya ada GERD juga. Iya lagi, bener. Itu kayak penyakit template-nya Gen Z itu. Iya, template-nya Gen Z itu. Makanya ada gitu lah, jadi kayak yang, oh ternyata kayak gitu loh, yang nyenengin, bikin seneng gitu. Walaupun bukan material, tapi yang kayak gitu justru lebih... Bahagia gak sih? Lebih bahagia banget. Apalagi kalau misalnya sampai, mbak terima kasih ya jadi rame, terus mereka udah dari mulai yang dari online udah buka warung, terus dari yang buka warung, terus agak warungnya lebih besar lagi kayak yang... Oh, Masya Allah. Oh, yang ya Allah, saya bilang gitu. Ya itu rejeki dari Allah, cuma kayak kan ATR-nya mereka lewat saya juga ternyata. Tapi omongan terima kasihnya mereka tuh yang, aduh ya Allah ternyata ada guna saya di dunia ini ternyata. Setelah melewati masa quarter life crisis baru menemukan. Iya, ternyata ada gunanya juga saya di dunia ini saya gitu. Oke, jadi kemarin kita ngelempar pertanyaan nih Kak Bita. Iya, gimana tuh? Di Instagramnya RRI Mataram ya. Oke. Aku mau buka dulu nih. Boleh. Kak Bita silahkan dijawab dengan, ibu dengan serius boleh, dengan apa adanya boleh. Mana nih Instagramnya nih? Aku isi dulu dulu. Oke, silahkan. Oke, ada pertanyaan pertama. Iya. Kan aku sempat ngelempar ya, admin kita sempat ngelempar, Mas Asan, admin kita. Mas Asan. Kalian mau titip pertanyaan apa nih seputar kulineran, random juga boleh. Oke gitu. Pertanyaan pertama nih, Kak gimana cara keselek dengan elegan? Wah, saya diperhatikan dong. Saya keselek dengan pertanyaan, bagaimana keselek dengan elegan? Itu keselek karir gitu maksudnya. Kalau orang ketawa karir kan. Iya kan, kita kan ketawa karir sekarang. Bener, ketawa secara profesional. Iya, ini random siapa sih? Au. Iya, Kak gimana cara keselek elegan gitu. Iya, barusan itu sudah. Sudah terjawab ya. Sudah, langsung dipraktikan Pak. Keselek dengan seleng. Itu asik. Yang kedua. Iya. Oke. Pernah gak sih makan sesuatu yang khas lombok, yang sampai bikin kapok gak mau makan lagi? Tapi waktu itu aku gak nge-review sih sebenarnya. Oh gak nge-review. Jadi kayak aku tuh paling gak bisa makan. Mohon maaf ya, ini aku bukannya menjelekan atau apa. Ini selera? Iya, selera. Dan aku, bukan selera sih. Kalau di lidah menurut aku enak. Cuma perut aku yang gak kuat. Aku gak bisa makan terasi. Oh terasi. Terasi kayak terasi mentah yang gak dibakar, yang warnanya ungu. Gak bisa sama sekali. Nah itu pernah nyoba, makan enak makan. Makan terasinya gitu? Enggak, biasanya kayak dari sambalnya gitu. Dari sambal. Dari yang kayak modelan pelecing atau rujak atau kayak gitu-gitu kan. Kalau terasinya gak beneran dibakar atau gak pake terasi yang bungkusan lah gitu. Padahal tapi enaknya justru terasi yang gitu kan. Terasi lombok tuh tak kenal sebenarnya. Oh makanya justru di lidah aku emang enak banget. Cuma perut aku gak kuat. Ya gitu aja. Nah aku pernah masuk ke rumah sakit karena itu. Oh sagar. Pertama, masuk ke rumah sakit. Ah enggak ah bukan karena itu. Kedua, makan lagi masuk ke rumah sakit lagi. Yaudah beneran. Oh beneran. Dia sakit butuh validasi gitu ya? Tetap. Masih terasi gitu sama diri sendiri gitu. Agak gak yakin gimana gitu ya. Mana aku jual terasi lagi. Boleh lah. Nanti aku yang udah dibakar belum? Udah. Kalo dibakar bisa aku. Udah aku. Tapi ya itu tadi masih. Karena kan istri. Usahanya istri ya. Oh iya. Dan aku juga masih gak bisa fokus untuk itu. Ya bantu sebisanya aja. Aku jual yang udah dibakar. Kalau itu masih bisa. Asal gak terlalu banyak lah. Masih bisa. Oh oke oke. Kalau udah kena banyak. Udah gak bisa di perut. Berarti karakter-karakter pelacing yang banyak terasnya. Agak kurang bisa di ini ya. Jarang bisa. Kebanyakan kayak sambal tomato gitu. Iya iya iya. Baru masih bisa. Oke 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 oke. Terjawab pertanyaan kedua. Iya. Pertanyaan ketiga. Makanan. Eh makan-makan pedas tanpa minum itu rasanya gimana? Gak tau. Gak pernah. Anda buat pertanyaan gimana sih? Gak pernah saya merasakan makan pedas ditahan untuk gak minum itu. Iya kayaknya semua orang. Susah gitu. Terus makan pedas langsung minum. Iya. Itu kan beda. Iya. Kalau dia makanya udah. Makanan mombok mampu. Iya. Dia kan juga waktu makan apa tuh? Makan pernah waktu datang kesini kan masih kayak gak kuat juga. Makan nasi puyung. Nasi puyung. Iya. Makan nasi puyung. Itu ditahan-tahan. Gimana? Mas Hasan mau ngomong. Oh iya silahkan mas. Gak jadi gak jadi gak jadi. Maaf mas. Iya ya dia pernah nyoba nasi puyung. Itu juga kayaknya kelihatannya lumayan kepedesan tuh. Standar pedasnya lombok kayaknya di atas rata-rata. Iya. Pedasnya lombok tuh kayak barat lagunya ini Sal Priyadi. Iya ya. Iya. Dari parat lain. Parat yang lain. AC. Apotik tutup. Gak ada obat. Nyambung lagi. Jogs kita sama seumuran ya. Iya sepertinya kita seumuran nih. Kemudian pertanyaan keempat. Oke. Kalau review-review makanan gak cocok di lidah pernah gak? Kak. Apa mesti jujur pas begitu? Gimana sih gak maksudnya nih? Kalau review makanan gak cocok di lidah pernah gak? Apa mesti harus jujur begitu? Atau ya agak tipis-tipis dikit lah. Tipis-tipis. Agak gambrah-gambrah dikit lah. Oh sering lah pasti. Tapi ya tipis-tipis begitu. Paling aku kayak modelannya. Oh kalau ini misalnya agak gini lah. Agak gini. Kalau coba dibuat kayak begini kayak. Kayak ada. Itulah selentikan-selentikan. Ini enak sih. Oke sih. Cuma kalau buat saya. Ini agak gini. Coba kalau saya seleranya kayak begini. Kayak ngutarain selera saya kayak gini. Tapi kalau yang saya makan. Tapi ini oke gitu. Ya gitu lah pokoknya ya. Ini rasanya oke. Cuma bukan selera saya. Kalau selera saya yang begini. Paling aku ngomonginnya begitu sih. Oh oke. Berarti masih ada saran juga ya. Kayak gitu ya. Enggak mesti enggak. Kan ada tuh kadang-kadang. Enggak semua ya. Ada oknum yang review makanan itu yang. Ya sebenarnya makanannya kurang. Tapi dibilang enak karena dia udah dibayar. Paling aku kayak gitu aja sih. Lebih dikasih saran gitu ya. Nggak kasih saran gitu. Itu pun juga aku udah sampein langsung. Ke owner-nya misalnya kan. Tapi tetep aku sampein gitu. Jadi biar orang-orang juga enggak. Begitu. Ranu, mbak kok dagingnya kering lah. Ini apa? Kayak gitu. Takutnya nanti sesuai. Makanya aku omongin apa yang aku dapet. Terus balik lagi ke selera ya. Ini tuh begini keadaannya. Makanan yang aku dapet keadaannya begini. Tapi kalau aku lebih sukanya yang begini nih. Jadi paling diomongin lah. Aku tuh sukanya yang begini. Tapi yang aku dapet yang kayak begini. Tergantung selera. Kalau teman-teman suka yang kayak begini. Ya silahkan coba. Kayak gitu. Berarti kayak ada opsi lain nih. Kayak gitu. Pilihan lain biar. Iya sih bener. Karena menyangkut kredibilitasnya Kak Pita juga ya. Bener. Kalau hanya bilang enak karena bayaran. Kasian yang lainnya. Tapi ingat sekali lagi. Selera tidak bisa diperdebatkan. Iya bener. Bener. Kayak aku balikin lagi. Pertanyaan kelima. Ya. Apa sih motivasi bikin makan-makan lombok? Motivasi ya. Tadi ya di awal. Kayak cuma hobi karena full. Iya. Full isi galeri. Terus akhirnya upload semua foto-foto makanan. Udah gitu. Ternyata ada yang calling nih. Lumayan nih. Lumayan nih. Duit. Kok nyamuk sesuatu gitu nih. Aku namanya. Iya. Tapi untuk saat ini masih wilayah Mataram ya. Kayak tadi bilang. Iya. Masih wilayah Mataram. Tapi pernah sih beberapa di Lombok Timur, Lombok Tengah. Pernah. Yang order dari luar sana? Iya pernah. Tabe dikit kayaknya. Oh Assalamualaikum. Iya. Tabe liwat. Tapi pernah kalau di luar sana? Pernah ya. Pernah. Kebetulan pernah gitu. Di Lombok Timur pernah. Lombok Tengah pernah. Ya lumayan lah. Tapi satu dua gitu. Boleh terlalu rame. Karena aku juga belum nyanggupin kalau untuk yang terlalu jauh juga. Oke. Kemudian yang ke 27 pertanyaan. Waduh. Hebat tadi. Loncat ya. Pengalaman seru di tempat makan ceritain dong. Pengalaman seru apa ya? Itu aja sih. Paling jadinya kayak punya temen-temen baru. Apalagi misalnya ownernya asik ini kayak Mas Dio gitu ya. Wah. Misalnya Mas Dio punya resto gitu. Loh. Kenapa? Langsung dibaw. Biasanya gitu banyak owner-owner yang asik ngobrol kayak gitu. Jadi kayak punya temen. Eh nanti begitu apa ya. Jadi di luar pekerjaan jadi kayak temen main juga gitu. Ah gitu. Misalnya kayak temen bareng-bareng keluar jalan-jalan atau apa. Jadi kayak gitu aja sih. Jadi kayak punya temen baru lagi. Ya enak. Kalau udah mau nemu owner-owner yang asik kayak gitu. Punya temen banyak tuh enak. Kalau aku tuh suka bilang kayak gini Kak Pita. Perbanyak berteman. Karena kita gak tau nih siapa yang bakal jadi orang dalam. Iya bener. Iya kan? Iya. Nah itu sebenernya tujuan aku berteman. Astagfirullahaladzim. Iya bener. Kan kita berteman kan istilahnya simbiosis mutualisme. Iya. Mana namanya manusia ya kalau tidak menguntung kan bagaimana. Iya tak sih? Jujur. Iya. Maaf ya. Gak gitu kok. Temen kadang tulus. Bukan kadang. Langsung disclaimer. Langsung disclaimer beliau. Takut nanti DM-nya. Jadi kamu temenan sama saya ada maksudnya. Jadi selama ini kamu gak tulus ya sama aku. Kayak ini kayak di sinetron-sinetron. Iya. Ya mau kayak diem tapi ada suaranya. Pakai voiceovernya. Ternyata kamu begitu selama ini. Zoom di editor. Tiba-tiba saya diblokir kan nanti. Enggak ya. Bercanda. Oke. Selanjutnya pertanyaan ke-1005. Aduh-alu. 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 Lijit. Aduh, sepontan. Oh, isi disini. Coba lah, cuma lah. Spontan. Oh, iya. Aduh sorry. Gimana sih. Spontan. Oke. Pertanyaan Pertanyaan Kenapa kalau marah sama orang Rasanya pengen makan orang Siapa itu Siapa itu Kenapa kalau marah sama orang Kamu aja Ini rada-rada nih yang bertanya Aku gak pengen makan orang Ini sama kayak pertanyaan kemarin nih Gimana cara negara orang yang salah Pertanyaan yang waktu sama Pak Dika kemarin Orang yang salah kan susah gak mau ditugur Iya lah Pasti merasa benar Apalagi kita orang yang gak enakan kan Kita kan generasi-generasi people pleaser Iya benar Jadi yaudah gak apa-apa Yaudah gak apa-apa silahkan Ya itu juga sama tuh Kayak pengen makan orang tapi gak bisa marah kan Akhirnya nyimpen di dalam Kena trust issue terus Mental health Oke Oke Pertanyaan ini kayak pertanyaan terakhir nih kayaknya Ada kriteria tertentu gak Kak Sebelum review makanannya Atau random aja yang penting di eat Yang penting dimakan Kriteria tertentu ada Kayak misalnya Yang pedasnya keterlaluan aku gak mau Pasti aku minta gitu Jangan keluarin makanan pedas Jangan keluarin makanan yang terlalu berminyak Karena aku punya kolesterol juga Oke Nah gitu-gitu sih paling Atau gak misalnya restonya tetap Tapi kalian punya menu apa aja Nanti aku yang request gitu Oke Jadi menu-menu yang comfort untuk aku Itu yang aku pilih Itu aja Gak pengen ini Nyoba menu-menu makanan sehat gitu Udah sih udah beberapa Enak gak makanan sehat itu? Enak loh Serius enak Kayak yang salad-salat Oh salad-salat Cold press juice itu enak semua Sebenernya aku tuh justru seneng kayak begitu Cuma Apa ya aku belum bisa konsisten sih Untuk makan yang begitu Kebetulan yang order lebih banyak yang ini ya Yang bikin kolesterol ya Cuan-nya ada disitu Ya kan kita harus Hidup kan butuh cuan Duit coy Realisis tuh Bener-bener Bener Aduh Tapi perlu tuh Sekali-sekali Untuk ini Siapa kayak gitu Kayak makanan-makanan Orang fitness tuh kan Makanan sehat banget ya Walaupun rasanya gak enak Iya Pernah gak makan dada ayam di rebus? Sering Sering Oh sering Adik aku tuh sebenernya fitness Orang yang istilahnya jaga kesehatan banget Jadi Makanan di rumah itu emang sebenernya makanan sehat banget Justru di rumah mau makanan sehat Makanya kenapa Aku Iya makan di luar Bener Bener Kenapa aku banyakkan makan di luar Ya itu Ya makanya sehari ambil dua kali Biar aku gak makan di rumah Bener Makanan di rumah tuh Kalau gak rebus-rebusan Misalnya sayur direbus Yaudah Ayam dada direbus Kayak gitu Iya Bukan Jenuh makannya Sehat iya Sehat iya Tapi kalau untuk rasa Dada ayam direbus Tok tanpa garam itu Bener Kayak Kalau gak mikirin ya Saya sehat Saya sehat Apalagi di blender Dibuat jus Aduh jangan dong Cobain Bener Aku pernah Waktu masih nge-gym waktu dulu ya Belum nikah gitu kan Masih Wah pengen ganteng lah gitu ya Jadi itu perbaiki Akhirnya nekat minum itu Rasanya Tapi Tapi kalau untuk Orang yang memang bodybuilder Iya bener Ya cocok lah pasti Itu adik aku tuh juga Telur Putih telur Terus hari Banyak banget Itu makanya Rumah bau Itu makanya Buang kuningnya Sayang banget Buang kuningnya Tempat enaknya telur tuh Di kuningnya Iya bener Iya Tapi memang bener Aku juga pernah kayak gitu Putih telur tok gitu ya Sampai pernah diomelin tuh Sama ibu waktu itu Kamu nih telur-telur gini aja Kamu yang kuning yang kau buang Iya Suka diomelin Ketau apa telur mahal Iya Sekarang baru mikir Ih telur mahal Sayang Mau cuma ambil putihnya Iya doang gitu kan Berapa sih satu ini Satu apa namanya Satu teri Satu teri berapa ya 50-an 58 ya mungkin ya 58-57 ya Iya Gitu ngomongin bahan Harga pasar Tiba-tiba Mana tomat Mahal lagi sekarang Iya Bapak-bapak pasar banget deh suruhnya Enggak karena aku kalau ke pasar sama istri Oh gitu ya Jadi sekalian tau ya Tau harga-harga Jadi istriku langsung ngomong Biar kamu gak mikir Kalau aku tuh nyimpan Nah itu Pinter istrinya Langsung bawa Tapi aku seneng Pada dasarnya aku suka ke pasar Gitu ya Kayak ngeliat orang banyak Itu seneng Gitu tau harga Cuma memang bedanya Aku gak bisa berga Itu aja Nah itu dia Saya juga sama sih Gak bisa berga Iya Kalau Banyak kan ibu-ibu tuh Kalau berga tuh drastis Sadis Sadis sekali Dari setengah harga Tiba-tiba dia potong Saya kalau dulu ngeliat ibu saya Berga itu Udah labu Udah labu Gitu Kasian Kasian Ini kan berdagang Jangan labu gitu lah Cara berganya Gitu Tapi kan sadis Cara nawarnya Kadang nawarnya setengah harga Tapi cuma diturunin seribu Yaudah dah gitu ya Iya Kepuasan Akhirnya mendapatkan potongan seribu Butuh validasi juga Ibu-ibu Butuh validasi Eh perempuan Iya bener Oke Penonton Oke Ada yang mau tanya gak penonton Siapa nih Apa nih penonton Kita tau-tau aja Ada yang mau tanya gak nih Pernah enggak Apa itu Makan sikut puyol Apa itu Saya baru pertama kali Makan sikut puyol Saya pembawa sepak bola itu Anda ini ya Cules ya Anda ya Suka fansnya Barcelona ya Nah disini saya tidak mengerti sendiri Gak ada nih Apa Oh di Di Whatsapp Oke Oh banyak nih pertanyaan-pertanyaan Whatsapp Padahal kita gak ngelempar di Whatsapp padahal ya Ini kan syuting ya Udah kayak siaran ini rasanya nih Mengatasi kritik Atau komentar negatif terhadap konten Ini kayak JGPT ini pertanyaannya nih Oke Iya Ngatasin kritik Pernah gak sih Adi kan bilang dikritik ya Iya sering banget Itu ngatasinya kayak gimana Gak kepikiran berhari-hari Enggak Aku balesin galak aja Ih ngelawan mama Berarti tipe orang-orang yang memperhatikan ini Komentar Iya Sering bacain Sering Sering banget Aku tipe orang yang Karena aku sebenarnya pemikir ya Jadi kayak yang Yaudah Apa namanya Aku melihat apa gitu ya Oh komen-komennya ada apa aja Walaupun banyak Lumayan gitu Kadang ada komen-komen Kalau di TikTok kan di filter ya Biasanya komen-komen yang agak jahat itu di filter Nah gitu Kadang kalau Aku kadang mikir dulu Balas apa ya Yang savage gitu Yang kira yang savage gitu Jadi balas apa ya Baru gitu Baru aku balesin Ya tetap lihat sih Karena mikirin gitu kan Karena Intinya karena kerjasama Terus takutnya Ya itulah Menyangkut kredibilitas diri Aduh Nah gitu Tetap Iya Akun fansnya Iya Jangan-jangan Kamu salah satunya Saya curiga Jangan-jangan kamu selama ini Akun fake itu ya Second account Nah itu deh Pokoknya Kalau aku ngebalesin sih Kadang Kadang nyoekin yaudahlah Kayak gitu Kalau lagi Mager Kalau lagi gak ada Angen dah gitu Kita bales Ya cuma lihat aja Tapi kalau lagi Wah bisa nih dijawab begini nih Yang kelihatannya savage Balesin galak aja Ibu-ibu dilawan Makanya Makhluk terkuat di bumi Bagaimana Menyajikan makanan Dalam video Agar terlihat menarik Aduh Cacipiti nih Ya gimana Gimana kalau misalnya Buat konten Biar Supaya terlihat menarik Itu kayak gimana Muter-muter HP Gini-gitu atau gimana Gak juga Gak juga Saya muternya begini Gimana-gimana Ini kan visual Iya visual Yang penting detailnya nih Makanannya gimana Terus aku bongkar-bongkar dulu tuh Biasanya Oh ini kayaknya Kuahnya bagus deh Kalau diginiin Jadi aku juga banyak sih Ngeliat akun-akun Teman-teman yang dari luar Karena itu kayak Gimana sih kok Aku juga kan banyak Oh enak nih kelihatannya Aku belajar dari situ sih Akun-akun luar juga Ya Tek sendiri Sendiri Semua sendiri Semua nulis sendiri Maka tadi ada yang butuh asisten Iya Aku tek sendiri Kayak tripod Cuma tripod aja Nanti aku yang angkat-angkat Gitu bagaimana Biar kelihatan Oh kayak kuahnya Misalnya ini kayak seblak tuh Kayak kuahnya Klihatan merah Merona Nanti aku tuangin Gimana Aku tuh kejebaknya disitu dulu Kalau kalian liat konten seblak Kuah seblak tuh kan Oh iya enak banget Kayak kuah seblak ini gitu kan Merah gitu Merah gitu Seger dimakan Siang-siang Aku mikirnya tuh Kalau ngeliat seblak tuh Kayaknya enak makan siang-siang Terus pedes Kemudian kepala gatel Oh iya Wih may Sekarang kalau digaruk Gini Wih sampai kemeng Wih kemeng Bia Kentok Terus kan Maling gitu sih Belajar-belajar dari teman-teman Akun lain Yaudah Apa yang kelihatannya Menurut aku kelihatannya enak Itu aku tiru Oke Berarti ATM Iya benar Amati tiru maling Bukan Modifikasi bro Jangan maling Tangkep penjara nanti ya Ngkopi gitu Iya Selama ngevlog apa makanan yang enak Menurut Kak Pita Wah banyak sih Apalagi di Lombok Ini Sebenernya Tesnya Lombok nih ya Tes-tes makanan yang Bener-bener tasteful Yang Bumbunya tuh gak nanggung Persengnya tuh Sudah habis makanan Lombok Saya orang Istilahnya saya orang Jawa Biasanya orang Jawa Manis Gurihnya tuh yang Kadang asin-asin gitu Terus kalau Ada yang Pedas manis kayak gitu Makanya kan Saya campuran gitu Jadi kebanyakan Ya udah Kebanyakan aman-amannya tuh Dimanis Masa makanannya Justru kalau di Lombok ini Menurut aku Tasteful banget Untuk apalagi Makanan-makanan Kayak Makanan khasnya ya Makanan-makanan khasnya Itu bener-bener tasteful banget Kalau untuk masalah bumbu sih Berani semua Iya Ibaratnya kalau makan Lombok Apalagi yang kayak sambal-sambal Yang digoreng Itu kalau belum kebangsing Itu belum main Iya bener Belum main Semuanya ketaliwat aja Itu sudah Kalau belum nusuk di hidung Itu belum dia main Itu Yakin nih Tapi emang kalau mau dibilang Makanan Lombok itu Ya aku kan juga orang Jawa ya Aku juga orang Jawa Maksudnya lahir di Jawa Dengan masakan Jawa Tapi kalau misalnya dibandingkan Dengan makanan lain Ya ini lagi selera nih Iya bener Lombok emang beda sih Iya Sambalnya tuh beda Citarasanya beda Iya Dan Kalau misalnya orang bilang Ini pelecing ayam Cobain Cobain pelecing ayam yang di luar sana Sama pelecing ayam yang di lombok Iya bener Beda Pasti beda kan Beda banget Kita udah Maksudnya udah beberapa Makanan Lombok juga dijual di luar Kan kita pasti nyobain juga Cuma beda Beda Jangan jauh-jauh deh Pelecing Iya bener Pelecing Pernah makan pelecing di luar Di luar lombok Mas Hasan Pernah Pernah Gimana Dimana makan pelecing Di Sumbawa Sama gak rasanya sama pelecing disini Beda Dari sambal Dari kangkungnya Biasanya Terus Keringet inak-inak Jangan keringetnya ya Ini beda Beda tangan Beda rasa Bener Tapi pada umumnya Kalau makanan lombok Kalau orang lombok yang buat Ya dia enak lah pokoknya Bener Jadi beda gitu Punya Rasa sendiri tuh Identitasnya lombok banget Iya Sakangkung loh beda Iya bener Tahu juga beda Tahu juga beda Tahu juga beda Tahu beda Beda banget kan Iya Ini masamba nih Gimana masamba yang di Sumbawa Beda gak sama di ini Beda tuh Aku juga di Jawa Walaupun tahunya Bentukannya Tapi rasanya beda Beda Biasanya agak asem kan Iya Tahu Jawa tuh agak asem Agak kuning-kuning juga kan Iya bener Dulu aku inget Waktu naik kereta api Zaman kereta api Belum kayak sekarang ya Ya orang masih bisa masuk Jualan gitu ya Itu biasanya tuh ada dengan tahu tuh Tahu Sama lontong Iya Itu makan tuh Sama ini Sama cabai Beda tahunya Habian tubuh Beda Tahu kekali juga Main sekali Tahu bajang Hah Tahu bajang di mana Di mana tahu bajang Oh yang di Tahu susu gitu ya Yang di habian tubuh itu ya Namanya tahu bajang Oh dia ini Dari baru akil balik mungkin Iya Jadi masih muda ya Tulangnya masih lunak Iya lagi Oke pertanyaan berikutnya disini Jika Siapa yang nulis tuh Iya aku ini nih Mencerna Mencerna nih Jika bisa memilih satu hidangan Untuk dimakan setiap hari Selama sebulan Oh Kalau misalnya ada satu menu Gitu Ada satu menu yang Dimakan dalam Dalam jangka waktu Satu bulan Setiap hari gitu masalnya Menu apa yang menurut Kapita yang Kapita pilih Nasi goreng Itu comfort itu Gak ada ini Gak ada lawannya Nasi goreng Iya Convert banget Mau istilahnya Dalam keadaan apapun Itu Kayak Mau malam Mau siang Mau pagi Kayak cocok aja Cocok aja gitu bener Jadi udah nasi goreng Gak ada uang Nasi goreng Paling cocok gak ada uang Iya Iya Sisa nasi kemarin Waduh Tapi kalau nasi goreng ya Ngomong-ngomong nasi goreng ya Nasi goreng paling enak Iya Kalau dibuat pake nasi sisa kemarin Bener Kalau nasi baru udah Nasi baru gak enak Beda Lembek dan lain-lain deh Belum pernah coba Cobain Sediemin dulu Sisain nasi yang Di rumah nanti Menyeimbangkan antara memberikan tinjauan objektif Oh berat nih pertanyaan ini Ini politik nih Iya Tinjauan Kayak susun skripsi ini lah pertanyaannya nih Saya berasa jadi ya Anggota Dewan Amin ya Allah Amin Amin Ini Kalau di DPR tuh apa sih yang bagian-bagian kreatif itu Di Apa nih Di apa namanya Komisi berapa ya bagian-bagian kreatif itu ada Ada Coba cari di Google Coba cari di Google Saya juga mau nyanyi literasi Iya Siapa tau ada Ada gak salah Tapi kita gak tau itu komisi berapa Iya Siapa tau kan ya Iya Amin ya Allah 5 tahun lagi lah Iya Kan baru kan pemilu kan Iya baru Berarti sekarang 2024 2029 Ini nabung dulu lah Membutuh tim sesuatu Boleh Kita 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 gimana ya Cari biar viral dulu deh Jaman sekarang viral dulu deh Iya bener Karena kalau gak viral Susah cari ini Iya Kan kita butuh Simpatisan Iya bener-bener Simpatisan Yang penting banyak dulu yang kenal kan Kampang lah ya Kayak apa aja Amin banyak di aja juga Iya Iya Perlu tuh Mahal tuh biaya jadi caleg tuh Iya kalau nomor 5 Gratislah Udah ketemu belum editor Lo ketemu Komisi 10 Komisi 10 ya Iya mudah-mudahan ada Komisi 10 Anang 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 Iya dia kan ngurusin bagian itu Kreatif Kayak musik dan sebagainya Oh kayak entertain tuh ada yang ngurusin Ada Memperhatikan kayak undang-undang Kayak misalnya kayak undang-undang bla 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 Untung-undang musik hak cipta Oh iya bener Itu karena di DPR kan Iya bener Ada bagian komisinya sendiri Amin amin 10 komisi 10 Nah bener Alhamdulillah Iya disitu Kita bahas apa nih Kita bahas politik Iya kok jadi Kemarin terpilih gak Waduh Kan belum Bahaya Bahaya Jangan Kita bentar lagi kan Iya kan bentar lagi Kemarin Di episode kemarin udah dibahas Kemarin Iya Jangan bahas lagi dah Ntar bahaya nih Kita makan aja deh Iya kita makan aja Yang pengen di review apa Kira-kira Pengen di review Aku sih sebenernya pengen Jalan-jalan ya Lebih Pengen ke jalan-jalan Kayak keliling-keliling Misalnya kan aku masih Banyak fokus di Mataram nih Aku kayak pengen jalan-jalan Ke daerah Lombok Utara Ada apa aja Selain Iya Iya nanti aja Para layang Oh besok kita mau produksi para layang Eh bukan Tentang konten para layang Yang kayak keluar itu ya Iya Pengennya kayak yang Nah itu jadi kayak Pengen Keliling Indonesia Kayak pengen Ini nyobain Kuliner-kuliner yang unik sih Jadi kayak bukan Cuma di Lombok aja Di Sumbawa Kak Di Bima Aku kan belum pernah sama sekali Terus kemarin kan kebetulan mudik nih Yaudah nyobain di daerah Malang Iya Kayak gitu aja sih Kalau untuk hidangan Ya justru hidangan yang Di daerah-daerah itu Aku pengen cobain Yang unik Yang belum pernah aku makan Ya itu aku pengen cobain Oke Dulu tuh kalau cerita soal Malang ya Dulu tuh aku Kalau misalnya makan rawan Itu pas saat Undangan Arisan aja Tapi selama di Malang Setiap pagi aku makan rawan Sarapan dia pake rawan Rawan soto Iya rawan soto Rawan soto Dan soto Dan memang kalau cerita rasa Makanan Jawa Timur Beda tapi gak terlalu beda Sama di Lombok ya Iya dia lebih ke gurih asin Lebih gurih asin Ada pedasnya Surabaya apalagi pedas juga Makanannya Pedasnya tuh pedas asin Kalau di daerah Jawa Barat Pedasnya tuh yang manis Iya Begitu sih bedanya Kalau Jawa Tautek Tautek Iya ada tau campur Ada tau campur Terus rujak cinggur Itu tuh Yang satu selera emang Iya dong sapi Yang satu selera emang Kebanyakan yang Itu Apa yang gak terlalu jauh ya Emang makanan Malang Sama makanan Surabaya Yang gak terlalu jauh sama Lombok Apalagi sambel-sambelannya Pedasannya 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 Malang tuh Malang sama Surabaya tuh sama Jadi kita kalau misalnya Apalagi kayak teman-teman yang Mau kuliah di Surabaya gitu ya Itu agak Bukan agak Gak terlalu bingung untuk Untuk makanan Jadi makan Soalnya Lidah-lidahnya masih mirip lah Untuk tes rasa makanannya Hampir mirip aja Benar Oh iya Maksu Malang apalagi Wah itu Kalau cobain Random aja di Malang tuh Makan basuh gak ada yang gak enak Oh gak ada yang gak enak Aku tuh bahkan Kalau sampai sore Eh bukan sampai sore Kalau sore waktu di Malang itu Ada tuh yang langganan Yang bangunin aku tidur Siapa? Iya udah ngemakso Mas Dio bakso Iya Kamar aku kan di kontrakan kan Di depan Di depan ini kan Di paun langsung Jalan gitu Langganan nih Langganan Nih belum bangun nih Kalau kamarnya Kortennya masih ketutup Belum bangun Jadi alarm deh Oke ini apa Yang terakhir deh Ini pertanyaan terakhir Oke Pencapaian terbesar Selama jadi konten kreator Ini apa? Di posisi ini Aduh Berat banget Itu ngomongnya Posisi ini Udah berasa kayak Itu udah kayak Di singgah sana gitu Udah berasa kayak Pak CT Pak CT ada yang mau diangkat Jadi anak nih Pak CT Iya Pak Ganti ini nih Siapa nama anaknya? Apa sih Pak? Aku tau ya Siapa sih namanya? Siapa namanya? Errol Tanjung CT Putri Tanjung Ada yang mau jadi Pita Tanjung Apa macam yang Terbesar yang sekarang Ini dirasakan gitu Itu sih kayak yang Apa ya Kalau untuk pencapaian yang Wah banget aku belum ya Kayak masih Masih merintis lah Ini namanya Cuma kayak yang udah Mulai dari banyak Relasi juga Terus Followers ya Walaupun itu Masih belum terlalu banyak Tapi kayak yang Mereka ini loh Yang selalu ngedukung aku Mereka ini yang Nontonin aku Walaupun aku gak jelas Mereka yang mau nontonin aku Terus mereka yang Mau nyobain Mau nyicipin Hasil review aku Dan mereka ini yang bikin Klien-klien percaya sama aku Udah gitu aja sih Jadi kayak yang Di Kenapa aku bilang kayak posisi sekarang Kayak ini naif ya Terima kasih Atau teman-teman semua Karena teman-teman semua Udah membuat Posisi aku lebih nyaman sekarang Tapi kayak Iya lagi kayak menerima award Terima kasih Iya baru aku mau ngapel Baru aku mau ngapel Jogs kita sama ya Beneran Seumuran kayaknya Sorry 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 Ternyata berapa sih 93 Aku 89 Oh 89 Ya beda-beda Ya sama lah Kita masih ginterasi millennial Aku mainnya justru ke 89 loh Oh gitu Jocer teman-teman gue Pantas joss kita Relate ya Aku dari zaman pula justru mainnya Sama kakak tingkat semua Oh gitu Iya jadi makanya Ini Jadi adik-adik tingkat Kalau dia di sumurannya dia gitu ya Ini adik tingkat yang songong nih Eh teman gue abang-abang Kan nyari biar dibantuin Ngerjaan tugas dulu Iya bener Bener Itu salah satu cara yang terbaik Iya kan Kita ngelobi baga ketingkat Oke kita minum dulu Abis itu kita udahan ya Iya Soalnya di sebelah Sebelah kan masjid Oh iya Iya udah kedengeran Suara ngaji-ngaji Kebetulan kita semua nih Laki-laki religius Oh Masya Allah Alhamdulillah kami semua Kalau misalnya mengerjakan ibadah Sholat di masjid Tepat waktu ya Masya Allah Mas Asan dia pake masker ya Tapi dia ketawa loh Mas Asan Keliatan dari matanya Keliatan Bohong ini Alah juga tinggal mati Alah ini karena depan kamera Oke deh Makasih kami Tau udah mampir Thank you juga Selamat menikmati 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 Selamat menikmati